Pernah enggak, kamu merasa sesuatu itu enggak ada harganya? Kita juga, sampai kita berdiri di tengah sawah ini, melihat tumpukan jerami yang tiap tahun cuma dibakar. 20 juta ton hilang jadi asap, udara rusak, dan kita semua menganggapnya biasa, limbah, sampah, enggak penting. Tapi hari itu, ketika kita lihat jerami dituangkan ke dalam mesin, ketika suara mesinnya menyala halus, kita cuma bisa bilang enggak mungkin, round 98 dari jerami, Ternyata yang selama ini kita buang, setelah diteliti, jerami bisa menjadi bahan bakar ramah lingkungan menyimpan tenaga 15-18 MJ per kilo, dan emisinya jauh lebih rendah dari batu bara, yang dulu dianggap masalah tiba-tiba berubah jadi peluang bioenergi. Di desa-desa, limbah jerami bisa diproses jadi bioenergi, jadi bahan bakar, di India bahkan bisa jadi mebel, membuka lapangan kerja, dan yang paling penting jadi harapan. Bobibos membuktikan itu, teknologi lokal, bahan bekita lokal, tenaga lokal. Kalau lolos regulasi dan diproduksi masal, inovasi ini bisa bantu kurangi impor BBM, ketergantungan bahan bakar fosil, dan membangun kemandirian energi Indonesia, yang lebih ramah lingkungan. Lucu ya, kadang masa depan itu bukan diciptakan dari sesuatu yang baru, tapi dari cara baru memandang apa yang selama ini kita remehkan. Jerami, yang dulu cuma asap, sekarang bisa jadi masa depan energi. Terima kasih telah menonton!